Tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang dijadwalkan akan digelar pada 27 November 2024 mendatang, kini mulai memasuki tahapan pendaftaran calon melalui jalur non-partai atau perseorangan. Di Kabupaten Serang untuk mengoptimalkan tahapan ini, jajaran KPU Kabupaten Serang secara intensif terus melakukan kegiatan sosialisasi baik melalui jejaring sosial media, juga dengan cara mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan. Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasehudin mengatakan, meski bakal calon bupati dan wakil bupati serang berangsur mulai bermunculan, namun khusus untuk bakal calon dari jalur perseorangan hingga kini belum terlihat keberadaannya. Namun meski demikian, tahapan ini tetap terus dioptimalkan karena bagian dari amanat undang-undang untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang memiliki potensi dan komitmen untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Bagaimana kita ketahui ada dua jalur, satu jalur partai politik, kemudian jalur perseorangan. Syarat dukungan calon perseorangan itu adalah 6,5 persen dari jumlah penduduk yang terdaftar di DPT terakhir. Kabupaten Serang itu jumlah penduduknya 1 juta lebih. Di undang-undang kilkana, kalau penduduknya 1 juta lebih, maka dia mendapatkan syarat dukungannya itu adalah 6,5 persen. Dari mana? Dari DPT terakhir. DPT terakhir itu adalah 1.226.1. 6,5 persennya adalah 7,964. Untuk jadwal pendaftaran sekaligus jadwal penyerahan syarat dukungan jalur perseorangan ini akan dibuka mulai tanggal 5 Mei hingga 19 Agustus 2024 mendatang. Sementara syarat dukungan minimal yang harus dikantongi oleh setiap bakal calon bupati dan wakil bupati Serang yaitu sekitar 79.704 KTP yang tersebar minimal di 15 kejamatan. Riki Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.